Hai ko friends, pada soal kali ini diketahui kubus mempunyai rusuk 4 cm Nah jika kerucut dimasukkan ke dalam kubus dengan diameter alas dan tinggi kerucut sama dengan rusuk kubus Ditanyakan luas permukaannya Nah perhatikan pertama perlu kita ingat kembali ya Luas permukaan kerucut adalah PR dikali R ditambah S Nah perhatikan kita sketsa dulu gambarnya Nah ini adalah kubus yang dimaksud Kita misalkan kemudian kita masukkan kerucut di dalamnya seperti ini Nah kerucutnya ini memiliki diameter alas dan tinggi sama dengan kubus Nah perhatikan disini jari-jari kerucut adalah 2 Karena rusuk kubus adalah 4 sehingga jari-jari kerucut adalah setengah dari rusuknya Yaitu sama dengan 2 Nah kita dapat tulis diketahui jari-jari kerucut Kita misalkan sama dengan R sama dengan 2 cm Nah selanjutnya kita akan mencari S atau garis pelukis kerucut Nah perhatikan dengan teorema Pitagoras Maka S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat Nah kita substitusi masing-masing nilainya Nah karena disini tinggi kerucut sama dengan rusuk kubus Maka tinggi kerucut sama dengan 4 Kemudian R atau jari-jarinya disini adalah 2 Nah kita lakukan perhitungan diperoleh sama dengan akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20 Nah akar 20 dapat kita buat menjadi akar 4 dikali 5 Akar 4 adalah 2 sehingga diperoleh 2 akar 5 cm Nah sehingga bisa kita cari luas permukaan kerucutnya Nah kita substitusi masing-masing nilainya Kita gunakan P 3,14 kemudian R nya adalah 2 cm S atau garis pelukisnya adalah 2 akar 5 Nah kita lakukan perhitungan diperoleh sama dengan 6,28 dikali 2 ditambah 2 akar 5 Nah perhatikan 2 akar 5 itu sama dengan 4,4721 Sehingga kita lakukan perhitungan diperoleh 6,28 dikali 6,4721 diperoleh 40,644 788 cm persegi Nah ini luas permukaan kerucut Nah sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya